Intro 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 Hi, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di timeline dan judulnya Kembali aku akan mereview ini salah satu lip product Sebenernya udah gak terlalu baru Tapi baru aja nge-launching nih series Barunya yaitu dari brand Peripera Yang namanya adalah Ink Airy Velvet Ini di series yang peaches Mereka mengeluarkan 5 varian warna Tapi karena untuk yang Ink Airy Velvet Dulu aku pernah coba tuh warnanya terlalu gonjreng Jadi aku tuh kayak ragu-ragu Mau beli semua warna ya Takutnya gak kepake juga Tapi disini aku akan nyoba salah satu warna Yang menurut aku masih cukup natural dan cantik Udah gitu aku juga penasaran nih sama tes ketananya Seperti apa Apakah ada perbedaan nih dengan yang versi lama Terdahulu Ya buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah lebih yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan itu tadi untuk packaging luarnya Aku udah kasih tunjuk warnanya masih kayak soft pink Perpaduan dengan putih ya Aku sih suka karena simple, bersih dan kelihatan cantik Ya pasti karena mereka udah ada official store di Indonesia Kalian gak perlu khawatir Walaupun brand Korea Ini sudah ada nomor Bepomnya Jadi ya aman ya buat kita pakai Terus sebelum aku akan nge swatch ke air ink velvetnya Disini aku mau sedikit membandingkan Dengan salah satu liprodenya mereka Yang aku sampe koleksi banyak warna Yaitu yang Peripera Ink Velvetnya Kalau misalnya kalian igutan channel ku lama Pastinya kalian udah tau ya Aku udah nge swatch beberapa variannya Bahkan yang seri Nude Brewnya tuh Aku punya semua warna Karena memang cantik-cantik banget Teksturnya juga nyaman di bibir Dan kalau setelah makan itu ada stainnya Terus aku penasaran pengen bandingkan Dengan yang air ink velvet Sebenernya tuh bedanya seperti apa sih Kalau dilihat dari packagingnya sih sama ya Ini package nya peripera banget Gimana untuk yang ink velvet lebih ke full color Yang air ink velvet Disini ada versi yang peaches nya Dia kayak perpaduan warna pink soft Dengan bening gitu Di bagian bawahnya kita bisa sedikit melihat Untuk shade warnanya Terus di bagian depan Pastinya ada nama produknya Ink Airy Velvet Shade nya yang gue beli adalah 21 Dan di bagian bawahnya Ada keterangan-keterangan lain Termasuk expiry date nya nih Sampai di tahun 2025 Dan dari segi aplikatornya Seperti ini Menurut aku sih ini aplikatornya Aku masih suka Karena dia kayak ada sisi miringnya gitu Dan ujungnya cukup lancip Biasanya akan membantu Waktu membingkai bibir ya Dari wanginya nih Wanginya sih Ini kayak Agak strong Cuman Kayak wangi manis seger gitu sih Manis permen Tapi aku gak tau ini rasa apa Yang pasti kalo aku sendiri gak terganggu Karena memang gak yang sampe Nusuk-nusuk hidung gitu Dan kalo kebandingan dengan yang ink velvet nya Dari aplikatornya tuh Dia kayak lebih lancip sih Menurut aku Lebih presisi aja Jadi sepalaman aku menggunakan Yang punya ink velvet ini Juga nyaman ya Untuk membingkai bibir Sekarang aku akan bandingkan Dari segi teksturnya Di awal pengaplikasian tuh Kayak sama-sama yang creamy Velvety Tapi setelah aku rasakan Untuk yang ink velvet itu Kayak lebih padet gitu Jadi bentuknya semacam clay Sedang untuk yang airy ink velvet Dia tuh kayak lebih ada sedikit cairnya Kalian bisa langsung liat aja detailnya disitu Kalo dari segi pigmentasi warnanya Ini dua-duanya sih Buat aku Cukup intens ya Warnanya Jadi bisa dibilang sih Ini sama-sama lembut Nyaman ya Rasanya di bibir Hanya beda sedikit lebih cair Untuk yang airy ink velvetnya Oke itu tadi ya Sedikit perbandingan dengan yang ink velvetnya Sekarang langsung aja Karena aku aplikasikan di shadenya yang 21 Beberapa kali swipe tuh Bener-bener lembut banget ya Di bibir aku Yang tadinya keliatan kering bergaris-garis Langsung keliatan smooth dan lembab aja Di sini sih warnanya menurut aku juga cantik Gak terlalu yang gonjreng banget Buat aku ya Ini kayak warna peachy pink Yang menurut aku secara pigmentasi juga bagus tuh Langsung bisa menutupi pinggiran bibir aku yang gelap Walaupun untuk di bagian atasnya Aku perlu celup lagi dan aplikasikan lagi Biar kayak bener-bener maksimal aja Meng-cover bibirnya Dan finishnya sendiri Dia tuh lebih ke velvety Yang masih lembab di bibir Waktu aku katup kan Itu kayak bener-bener lembut Yang bateri banget gitu Kayak ada sedikit persampuran oilnya Dan pastinya di garis-garis bibir aku yang banyak Dia ini juga menyamarkan Jadi keliatan lebih smooth aja Seperti ini waktu dipakai di bibir aku Warna peachy pinknya Ngebuat makeup langsung keliatan fresh ya Menurut aku sih ini masih mending dibanding Yang dulu aku pernah beli tuh Bener-bener segunjreng itu warnanya Padahal dia bilangnya udah warna natural Di seri yang peaches ini shade 21 Masih oke lah ya Nggak yang bener-bener Sana yang itu warnanya Tapi mungkin hatinya bisa beda-beda Tergantung skin tone kalian Nanti kalian bisa pilih-pilih aja Mereka ada beberapa variasi warna Yang menurut kalian akan cocok ya Di tipe skin tone kalian Karena memang dari teksturnya Udah langsung keliatan ya Dia tuh melembabkan Jadi waktu aku coba cium di tangan aku Yes ternyata dia masih transfer Ini yang udah aku pake di bibir aku Mungkin sekitar 10-15 menitan ya Aku akan buktikan lagi seperti apa Oke ternyata masih transfer nih Lumayan banyak So mungkin untuk airing velvetnya ini Juga masih sama dengan yang velvet Dia tuh transfer Tapi seinget aku bahkan transfernya ini Kayak lebih banyak gitu Daripada yang versi velvetnya Karena mungkin ini teksturnya Agak sedikit lebih cair lembab gitu Jadi ini adalah hal yang wajar Tapi kita nanti akan lihat Untuk ketahanannya seperti apa Walaupun dulu aku pernah review Tapi untuk yang variasi barunya ini Aku pengen tau kayak gimana Setelah aku pakai aktivitas seharian ini Makan ini dan itu Oke itu tadi ya Untuk review sampe swatchesnya Karena memang cuma satu warna Jadi udah cepet banget Sekarang langsung ke kesimpulannya aja Menurut aku dari segi teksturnya Aku masih suka Karena dia kayak creamy Velvety yang melembabkan bibir Dan di garis-garis bibir aku yang banyak Dia juga bisa menyamarkan Sehingga terlihat lebih smooth Apalagi dari segi pigmentasinya Bahkan di warna yang seperti ini Dia tuh coveragenya bagus Masih bisa nutup tuh Di pinggiran bibir aku yang gelap Nanti kita tinggal lihat aja Tes ketahanan yang seperti apa Apakah cukup work to buy Buat kalian yang coba dan beli So pastiin tonton videoku sampe habis ya Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini Semoga informasinya seperti biasa Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku Pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax